Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi device manager yang tidak bisa dibuka atau terblokir atau ada tulisan merah atau apapun dan disini saya akan tunjukin contohnya kayak gini kita klik device manager dan lihat apa yang terjadi seperti judul-judul training sampah Indonesia dan disini ada tulisan This app has been brought from your protection and minister pastor ini sebenarnya gak usah dibaca dan disini saya akan menunjukkan cara lain untuk membuka device manager tanpa harus ngotak-ngotik kita exit saja disini dan disini kita cari ini ke Windows S Windows 8 ya, Windows S untuk search atau disini kita mau cari kesini yang ada lambang apa nih bukan sempat besar ya istilahnya disini kita klik yang create atau misalnya kalian mau nyari restore point juga bisa sih sebenarnya restore ini kita create restore point tapi disini kita gak akan bikin restore point atau merestore PC atau laptop kita dan disini kita hanya harus ke hardware dan disini kita ada device manager kan nah kita klik aja dan boom udah kebuka tanpa harus menghadapi agak-agak yang tadi dan kalian udah bisa membuka atau mengotak-ngotik device manager nya mungkin kalian mau reinstall driver mau uninstall driver atau mungkin mau menonaktifkan driver ya bisa sih dan jadi cukup segitu doang tutorialnya ya itu adalah alternatifnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari tutorial kasiat dan thanks for watching bye bye selamat menikmati